Intro Sebanyak 21 orang pejabat struktural di Universitas Kapuas terdiri dari Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala LPPM dilantik di pendopo Bupati Baru-Baru ini. Perlantikan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sintang Jarod Winarmo, mantan Bupati Sintang Milton Crosby, Wakapolres, beserta pejabat Perkopimda di jajaran pemerintah daerah Sintang. Pesan Bupati Sintang kepada para pejabat struktural yang baru dilantik supaya bisa menjalankan tridharma perguruan tinggi sebaik mungkin dan tentunya bisa membuat terobosan yang dapat memberikan evaluasi terhadap proses belajar-mengajar dengan sistem online serta apakah infrastruktur pendukung belajar online sudah tersedia dengan baik. Tridharma perguruan tinggi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Pelan-pelan telah ditunjukkan oleh Universitas Kapuas dan mampu bersaing dalam berbagai bidang untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi ini. Gustinder Esos MM selaku ketua Yayasan Melati Sintang saat pelantikan kepengurusan struktural Universitas Kapuas mengatakan dosen yang diberikan tugas jabatan harus menjalankan amanah perguruan tinggi agar bisa membawa UNKA lebih unggul. Dengan adanya 21 pejabat struktural ditambah 1 orang dekan berarti ada 22 orang pejabat di UNKA. Perguruan tinggi tidak hanya melihat dari kemampuan tetapi kemauan. Dari kemauan inilah yang akan membentuk sebuah pola kerja yang baik dan diharapkan dosen dan dekan serta pejabat administrasi lainnya bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dan tentunya punya kepedulian terhadap pelayanan di kampus. Dan cara khusus para rektor ini yang dimiliki di UNKA telah difungsikan sesuai dengan jabatan. Diharapkan mereka bisa membuktikan diri bukan hanya kualifikasi pendidikan saja tetapi kualitas pekerjaan, pengajaran, dan pengabdian harus mereka tunjukkan. Yang pertama kita ucapkan selamat dulu kepada 21 indelantik dan yang kedua ketika kita menentukan penetapan dosen untuk diberikan tugas jabatan itu artinya ada maksud besar yaitu menjalankan amanah berguruan tinggi agar membawa UNKA ini lebih unggul lagi ke depan tentu tata kelola pelayanan akademik itu semakin lebih baik dengan 21 ditambah rektor ada 22 pejabat di UNKA ini dan harapan kita adalah kita melihat bukan dari sisi hanya kemampuan tetapi adalah kemauan. Saat ini Universitas Kapuas sudah memiliki 4 fakultas dengan 7 program studi yang terdiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Administrasi, Fakultas Pertanian, Agro Teknologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Keguruan dan Pendidikan serta Fakultas Hukum, Ilmu Hukum Universitas Kapuas merupakan salah satu universitas terbesar di wilayah timur Kalimantan Barat yang sudah berdiri sejak tahun 1992 Dari Sintang, Kalimantan Barat, Yusri, TV One mengabarkan Terima kasih telah menonton!